Sementara itu, jelang pilkada serentak Kabupaten Pasangkayu yang digelar Desember 2020, Pores Pasangkayu telah mempersiapkan 170 personil untuk melakukan pengamanan hingga ke kecamatan dan desa. Dalam rilis kerawanan pemilu yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beberapa waktu lalu, Kabupaten Pasangkayu masuk dalam daerah yang memiliki indeks kerawanan pemilu berkategori tinggi. Mengantisipasi kerusuhan saat pilkada Desember 2020 nanti, Pores Pasangkayu telah mempersiapkan 170 personil untuk melakukan pengamanan hingga ke kecamatan dan desa yang ada di Pasangkayu. Salah satunya dengan menggelar simulasi kerusuhan pilkada, agar para personil sigap dalam mengantisipasi warga yang protes terhadap pelaksanaan pilkada. Kapolres Pasangkayu Leo Hasiagian mengatakan, simulasi yang digelar seperti memukul warga dengan water cannon merupakan salah satu cara antisipasi dalam melakukan pengamanan pilkada. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kesiapan anggota untuk memahami teknis-teknis dalam sistem pengamanan dalam pilkada Kabupaten Pasangkayu. Dalam gelaran pilkada serentak 2020 nanti, pihak kepolisian Resor Pasangkayu juga terus menciptakan situasi keamanan dan ketertibaan masyarakat yang kondusif hingga proses pemilihan kepala daerah berakhir. Dari Kabupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainews, melaporkan.